Selamat malam masyarakat Sleman dan sekitarnya Sudah diketahui pada tanggal 12 Agustus kami akan turun ke jalan Kami tidak manahin dengan jumlah masa yang kami kerahkan untuk aksi besok hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Kami menganggap aksi yang akan kami lakukan menjadi atensi pemerintah kera maupun pemerintah pusat Bulan Agustus merupakan bulan yang sangat sakral dimana khususnya tanggal 12 besok Ada suatu agenda yang cukup penting di daerah yakni pelantikan di PRD Sleman Yang kedua dalam rangka menyambut hut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 Di sini kami dari Malik Waro City khususnya dari PT SRS Yang akan melakukan aksi tersebut Kami ingin menyampaikan secara tegas pada kesempatan malam hari ini Dimana aksi esok hari tanggal 12 Agustus kami nyatakan untuk ditunda Perlu dicatat perjuangan kami belumlah selesai Kami berjuang sudah 8 tahun yang lalu Artinya sampai saat ini kami belum mendapatkan suatu keadilan Dimana sampai saat ini khususnya perizinan untuk objek apartemen belum kami miliki Dimana SHM SRS belum ada suatu kejelasan Untuk itu pada kesempatan malam hari ini Kami dari PT SRS menyatakan aksi esok hari tanggal 12 Agustus kami nyatakan untuk ditunda Dengan banyak alasan khususnya kami menghargai dan menghormati agenda penting bagi wakil rakyat kita yang esok dilantik Selanjutnya kepada Pemkap Sleman Kami mengharapkan untuk bisa membuka hati Melihat dengan jernih proses yang sedang kita hadapi saat ini Jadi kita harapkan Pemkap Sleman bisa memberikan solusi penyelesaian masalah yang terbaik buat kami masyarakat Sleman Perjuangan kami bukan hanya pada tingkat kabupaten, tingkat provinsi Tapi kami sudah mengunjungi, berdiskusi, beraudiensi dengan semua pihak Mulai dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat pusat Bahkan dengan pakar-pakar yang ekspert di bidang, menyambut bidang perizinan Oleh karena itu, kami menguntimatum Pemkap Sleman untuk membuka secara komprehensif Semua peraturan-peraturan yang ada dan wajib dilaksanakan terkait dengan persoalan ini Kami mengharapkan bahwa kebijakan Pemkap Sleman tidak menginjak atau menempatkan kami pada tempat ketidakadilan Dimana yang seharusnya menjadi kami, masyarakat Sleman Dengan kesempatan kali ini juga, kami mohon respon positif terhadap Pemkap Sleman Selama lebih kurang 10 hari ke depan Karena kami tetap merencanakan Akan tetap turun ke jalan apabila respon positif tidak akan kami dapatkan Sekali lagi kami bergaskan, kami akan turun ke jalan Jika dari pihak Pemkap Sleman tidak ada progres maupun respon positif dalam satu minggu ke depan ini Kami menghargai dan menghormati apa yang diharapkan oleh Pemkap Sleman Khususnya pada tanggal 12 Agustus Dimana kami tidak akan turun ke jalan Biarpun pada saat itu Undangan yang kami hadiri Untuk diskusi mencari solusi terkait perasaan perizinan Mengecewakan buah lagi kami Akan tetapi kami melihat dampak di luar Untuk khususnya masyarakat sekitar Orang-orang yang akan melakukan aktivitas Dimana kami tidak ingin membuat suatu kegaduhan Kami ingin kondisi di masyarakat Sleman Pada tanggal 12 Agustus hingga ke depannya Tetap kurusis dan aman Untuk itu kami meninggal menanggalkan seluruh keegoisan kami Dan amarah kami semuanya Untuk itu kami tegaskan Untuk aksi tanggal 12 Agustus Kami nyatakan ditunda Dan kami berharap Pemkap Sleman Harus segera memberikan solusi terbaik 10 hari ke depan Kami mengucapkan terima kasih Kepada semua pihak Yang telah membantu kami Baik dari Sekretarian Negara Kementerian Pemerintahan Provinsi D.I.Y. Maupun Pemkap Sleman Baik dari aparat keamanan Dari pihak kepolisian Dari pihak TNI Koramil Yang telah banyak membantu kami Selama kami menuntut hak kami Juga kepada teman-teman media dan aktivis Yang selama ini selalu menemani kami Dalam perjuangan ini Tapi mohon dicatat Bahwa kami siap bertempur Sampai kami mendapatkan hak kami Terima kasih Salam Perjuangan Merdeka